di untuk materi saya yaitu administrasi pajak untuk pertemuan ke-8 disini kita akan bahas untuk mengenai perhitungan materi PPNBM mari kita lihat kita simak bersama administrasi pajak pertemuan ke-8 oleh tim akutansi SMK Mambaul Ulu Munca di sini sebelumnya saya akan bahas KD terlebih dahulu kita tetap pembahasannya KD seperti pertemuan ke-7 yaitu KD 3.6 3.16 yaitu menganalisis berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPNBM dan yaitu ada KD 4.16 melakukan perhitungan PPN dan PPNBM oke selanjutnya disini ada indikator KD 3.16 yang pertama siswa mampu merencanakan berbagai data yang terkait dengan PPNBM yang kedua siswa mampu menyusun dan yang ketiga siswa mampu mengoreksi berbagai data yang terkait dengan PPNBM oke saya lanjutkan disini ada indikator untuk KD 4.16 yang pertama disini ada siswa mampu menjelaskan perhitungan PPN dan PPNBM dan yang kedua siswa mampu mengarahkan perhitungan PPN dan PPNBM dan yang ketiga yaitu siswa mampu menentukan perhitungan PPN dan PPNBM oke disini ada sebuah soal sebuah contoh soal yang pertama disini untuk perhitungan PPN dan PPNBM ini secara umum misal disini ada PT ABC menjual barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM 20% lah disini disoal sudah ditentukan tarif PPNBM 20% maka yang ini yang ditanyakan adalah nilai penjual transaksi tersebut adalah sebesar 50 juta perhitungkan PPN dan PPNBM jadi sebelum kita hitung PPN walaupun kita hitung PPN disuruh hitung PPN maka itu harus ada maaf kalau disini kita disuruh untuk menghitung PPNBM maka itu sudah ada PPNnya karena kalau tidak ada PPN maka tidak bisa dilakukan terhitungan PPNBM jadi disini yang dihitungkan adalah PPN terlebih dahulu maka PPNnya secara umum itu sebesar 10% maka untuk harga jualnya berapa 50 juta dan selanjutnya PPNnya dari harga 50 juta berapa 5 juta PPNBMnya tarifnya tadi berapa 20% maka dikalikan 50 juta hasilnya 10 juta jumlah yang dibebankan kepada pembeli totalnya 65 juta nah ini ditotalkan atas transaksi penjualan barang malah tersebut jurnal PPNBM yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut lah disini ada jurnalnya kas yaitu kita menerima piutang bawasannya kan disini adalah penjualan jadi disini kalau kita menjual maka untuk yang dibeli barang orang maka masuk piutang jadi debitnya kas yaitu 65 juta dan kreditnya yaitu adalah penjualan PPN dan PPNBM jadi kalian bisa dipahami oke yang selanjutnya ini untuk khusus yang pertama jurnal PPNBM untuk transaksi penjualan barang mewah ya disini untuk penerhitungan PPNBM itu ada dua yang pertama untuk penjualan yang kedua untuk pembelian kalau ini contohnya untuk penjualan oke saya lanjutkan nah disini jurnal PPNBM untuk transaksi pembelian barang mewah contohnya ini sebelumnya ini ada keterangan PKP atau perusahaan yang melakukan pembelian atau impor barang mewah akan dikenakan PPNBM dengan besaran tarif tergantung dari macam dan jenis PKP yang diimpor jadi tergantung aturan contoh disini PT ABC membeli PKP untuk bahan baku yang tergolom barang mewah dengan tarif disini sudah ditentukan 20% sedangkan nilai pembelian adalah sebesar 200 juta perhitungkan PPN dan PPNBM atas transaksi sebagai berikut dari harga belinya tadi berapa 200 juta lah disini harus ada PPNnya dulu kalau tidak ada PPN maka tidak bisa menghitung PPNBM jadi PPNnya secara umum 10% dikalikan dengan harga beli setelah itu PPNBM dengan tarif yang sudah ditentukan 20% dikalikan dengan harga beli setelah itu totalnya berapa dijumlahkan lah untuk jurnalnya disini yang untuk debit yaitu pembelian PPN masuk sama kas utang dagang maksudnya disini perbedaannya apa kalau penjualan itu masuk kas utang dagang tapi kalau pembelian itu kas seperti utang dagang jadi kasnya di kredit oke disini nanti kita akan untuk pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran luring kita akan bahas bersama-sama oke terima kasih untuk pertemuan dilakukan administrasi pajak semangat untuk persiapan ujian akhir dan selalu jaga kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh